3, 2, 1, buka bukumu kita bertemu di TEDU. Salam jumpa kawan-kawan sekalian ketemu lagi dalam podcast TEDUCATION. Pada podcast Sabtu kali ini teman-teman sekalian kita akan membahas satu topik tentang tugas akhir atau skripsi untuk mahasiswa pro di ilmu hukum dengan judul Hindari atau Jangan Pergunakan 5 judul ini ketika mengajukan tugas akhir. Tapi sebelum itu saya coba terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah men-subscribe channel ini dan bagi yang saat ini sedang menisikkan tayangan video ini tapi belum men-subscribe channel ini kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk men-subscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian apa yang akan kita bahas terkait dengan tema tugas akhir pada podcast Sabtu kita kali ini yaitu ada 5 judul skripsi atau 5 model judul yang harus kawan-kawan hindari ketika menyusun tugas akhir. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya selama sekian belas tahun sebagai seorang pengajar di pro di ilmu hukum di fakultas hukum. Ada beberapa judul yang sangat jenuh sekali ada model judul tugas akhir yang sudah sangat lazim dipergunakan sehingga mohon maaf jika bahasa saya keliru ya tidak menarik lagi jika hari ini kita kita bahas lagi terkait dengan beberapa item atau judul tentang tugas akhir. Apa saja itu yang pertama teman-teman sekalian ini sangat lazim sekali dikulis oleh mahasiswa. Apapun subjeknya ya apapun objek dari penelitiannya biasanya teman-teman membuat judul dengan kata atau dimulai dengan kata efektivitas atau efisiensi. Apakah ini dilarang dalam tugas akhir jawabannya tidak sepanjang ada kriteria yang jelas untuk menetapkan efektivitasnya. Nah seringkali teman-teman sekalian mahasiswa ini menguji suatu efektivitas pertolongan perundang-undangan misalnya dengan metode penelitian secara sosiolegil atau empiris. Misalnya mengkaji tentang efektivitas berlakunya pasal tentang perjudian di wilayah kabupaten A misalnya. Nah di dalam proses untuk mengukur efektivitas itu bagaimana sebetulnya? Bagaimana cara kita membuat kriteria untuk menetapkan apakah ini efektif atau ini tidak efektif? Nah seringkali mahasiswa tidak membuat kriteria semacam itu. Mereka menggunakan wawancara saja kepada penegak hukum dalam hal ini kepada pihak Polres misalnya atau kepada pihak Polsek atau Polda. Kemudian hasil wawancaranya dipakai untuk menyimpulkan efektif dan tidak efektifnya peraturan di suatu tempat misalnya. Untuk mengkaji suatu peraturan perundang-undangan. Nah ini sangat dangkal sekali teman-teman sekalian mohon maaf saya katakan sangat dangkal. Kenapa? Karena untuk mengatakan ini efektif dan tidak efektif harus kita tentukan terlebih dahulu apa ukurannya. Kan begitu. Misalnya untuk mengkaji apakah efektif pergantian pemain dalam suatu sepak bola ya tergantung dari bagaimana setelah pemain itu masuk di menit keberapa dia digantikan dan permainannya berubah atau tidak. Kalau permainannya sama saja tetap lambat tidak ada goal tercipta ya maka tidak efektif kan gitu pergantiannya. Nah sehingga kalau kita membahas tentang efektif atau tidak efektifnya suatu peraturan perundang-undangan maka yang harus kita patok terlebih dahulu yaitu bagaimana cara kita menentukan bahwa ini efektif dan tidak efektif. Ini yang pertama harus kita temukan teman-teman sekalian. Nah seringkali mahasiswa tidak membuat ukuran ini hanya mengatakan kalau ternyata tingkat kejahatannya semakin tinggi semakin banyak tidak efektif begitu saja. Kalau kejahatannya hilang maka efektif begitu saja. Nah apakah ini merupakan tolo ukur yang tepat untuk mengatakan efektif dan tidak efektifnya suatu peraturan perundang-undangan tentunya ya sangat dangkal sekali. Sehingga kita harus perlu pastikan terlebih dahulu apa kriteria atau tolo ukurnya sebelum kita mengatakan efektif atau tidak efektif. Yang kedua yaitu efisien biasanya ini jadi satu ini efektif dan efisien biasanya gitu. Bagaimana dikatakan suatu peraturan perundang-undangan ini efisien. Apa kriterianya mahasiswa seringkali juga abai tentang hal ini ya. Kalau mengatakan tidak efektif biasanya dilanjutkan dengan tidak efisien juga misalnya. Nah biasanya pengkajian sosio-legal, pengkajian penelitian lapangan seperti ini untuk menetapkan ini efektif dan tidak efektif ini butuh data yang cukup besar teman-teman sekalian. Tidak bisa ditunjang oleh satu data primer berupa wawancara saja tidak bisa. Biasanya ada responden berupa kuestioner. Nah dalam kuestioner pun kita tentukan berapa samplingnya, respondennya ada berapa, berapa persen dari populasi dan segala macamnya untuk menentukan efektif dan tidak efektif. Ini mewakili enggak responden yang kita ajukan pertanyaan untuk mengukur efektif dan tidak efektifnya. Ini kan juga sangat kompleks sekali ya ketika harus ada kesimpulan yang mengatakan efektif dan tidak efektif. Sebagai contoh ini ya, dalam beberapa bulan terakhir saya melakukan penelitian di suatu tempat misalnya. Di 4 kabupaten di wilayah Madura untuk mengukur apakah tingkat pariwisata ini terpengaruh ketika ada penghutan liar misalnya. Nah dari mana data saya ini saya peroleh untuk mengatakan bahwa kalau ada penghutan liar di suatu tempat wisata maka tempat wisatanya akan terpengaruh. Nah saya akan mencoba melihatnya dari banyak aspek disitu misalnya dari aspek nurun enggak angka pengunjungnya. Nah ini juga berpengaruh kalau misalnya di tempat itu ada penghutan liar jumlah penghutan tidak menurun tiap tahun terus meningkat berarti kan enggak ada pengaruhnya. Berarti kan tidak berpengaruh apakahnya itu belum tentu. Kita cek lagi, kita ukur lagi jumlah responden atau jumlah pengunjung yang hadir ke tempat wisata itu mengulangi lagi enggak atau kembali lagi enggak tempat wisata itu. Kalau ternyata mereka berkunjung hanya sekali saja tidak pernah pengen balik lagi ke tempat wisata itu maka ada potensi atau kemungkinan berpengaruh namanya penghutan liar terhadap kunjungan ke tempat wisata. Tapi kalau ternyata dari survei responden mengatakan berapa kali saudara berkunjung ke tempat wisata ini? Oh lebih dari tiga kali. Apakah saudara tahu ada perbuatan yang diduga penghutan liar? Oh tahu. Parkir dan lain sebagainya ini merupakan penghutan liar. Tapi tetap saudara kunjungi berkali-kali. Tetap. Berarti kan enggak ada pengaruhnya. Nah ini kan apakah ada korelasi atau hubungan antara penghutan liar dengan pariwisata? Ternyata mengukurnya tidak hanya dari segi faktor ada atau tidaknya tapi dari faktor banyak item. Pengunjungnya meningkat atau menurun frekuensi orang ini akan mengunjungi kembali atau tidak. Ini juga diukur sehingga sangat sulit tentunya atau sangat butuh banyak kriteria kita untuk menentukan suatu hal ini efektif atau tidak efektif. Nah seringkali mahasiswa apa dengan itu sehingga tiba-tiba mengatakan kesimpulannya efektif atau tidak efektif. Ternyata data yang menunjang ke arah situ ini tidak ada. Sehingga kalau ada skripsi dengan bahasa atau dengan judul efektifitas. Nah ini biasanya penguji yang sering melakukan penelitian lapangan akan benar-benar memperhatikan. Dari mana kesimpulan saudara bisa mengatakan efektif dan tidak efektif. Sehingga saran saya kalau saudara mengambil tema tentang atau judul tentang efektifitas tidak kita larang. Tapi kalau saudara tidak bisa menetapkan kriteria efektif dan tidak efektifnya hindari saja judul tentang ini. Tapi kalau saudara bisa memutuskan efektif ketika seperti ini tidak efektif ketika seperti ini tolok ukurnya berdasarkan teori berdasarkan berbagai macam data dan responden ya silahkan saudara kaji tentang itu. Tapi kalau saudara tidak siap dengan data yang cukup besar dan lain sebagainya maka hindari judul tentang efektifitas. Oke itu yang pertama efektif atau efektif dan efisien gitu biasanya ya. Ini yang pertama teman-teman sekalian. Yang kedua biasanya mahasiswa ini juga mengambil judul tentang tinjauan yuridis. Nah ini yang juga seringkali kita langsung ketika baca aduh ini apa ya tinjauan yuridis ya. Ya bukankah kita memang penelitian hukum maka pasti kalau penelitian hukum ya tinjauan yuridis dong yang kita pakai. Tidak mungkin kita pakai tinjauan psikologis misalnya atau tinjauan apa misalnya dalam satu penelitian hukum. Tapi tidak jarang kemudian ada yang mahasiswa membantah. Tapi kan bisa juga Pak ditinjau dari tinjauan psikologis atau kemasyarakatannya yang memang bisa tergantung dari metode penelitian saudara. Tapi kalau saudara misalnya membuat skripsi tentang tinjauan yuridis kira-kira apa yang saudara bahas? Ternyata rata-rata maksud dan kehendak mahasiswa membuat judul dengan kalimat tinjauan yuridis ini adalah mencoba dan mereka normatif ya pasti penelitiannya dogmatis. Mereka mencoba untuk melihat bagaimana sih perbuatan ini misalnya perbuatan tertentu ini dilihat dari susun pandang hukum pidana misalnya. Berarti penelitiannya bersifat eksplanatoris atau hanya deskriptif belaka. Hanya memaparkan belaka. Kalau tidak ada permasalahan hukum lalu buat apa dipaparkan. Bahasanya-bahasanya untuk pengetahuan Pak biar semua orang tahu. Ya nggak usah penelitian cukup dibaca saja dengan hasil literatur semua orang akan tahu. Tinjauan yuridis ini baru bisa dilakukan penelitian ketika ada tiga item biasanya. Meninjau ada nggak kekosongan hukum terhadap suatu perbuatan misalnya. Vakum of norm misalnya. Kemudian ada nggak pertentangan hukum di dalam suatu perbuatan. Atau ada tidak pertentangan norma atau pertentangan prinsip hukum dalam suatu perbuatan. Karena ini baru kemudian boleh ya dalam tanda kutip saudara menggunakan istilah tinjauan yuridis. Tapi kalau saudara hanya sekedar memaparkan suatu perbuatan ditinjau dari suatu peraturan perundang-undangan misalnya. Yaitu eksplanatoris. Bahwa saudara hanya menjelaskan saja perbuatan ini ternyata dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Selesai. Lalu apa masalahnya? Ya tidak ada. Hanya sekedar menjelaskan kepada halayak ramai ini bahwa perbuatan A ini merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Selesai. Nah ini yang kemudian seringkali salah dipahami oleh mahasiswa. Bahwa makna tinjauan yuridis itu diterjemahkan seperti itu. Memaparkan begitu saja. Padahal kalau kita penelitian normatif atau dogmatis, tinjauan yuridis, ya pasti tinjauan yuridis karena penelitiannya dogmatis atau normatif. Hanya saja apa yang ditinjau dari sudut perundang-undangan tersebut? Apakah tidak ada peraturannya? Ataukah peraturan ini kabur atau tidak jelas? Ataukah peraturan ini bertentangan atau tumpang tindih antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya? Atau ternyata ada prinsip-prinsip aturan hukum yang memang tidak diatur sebagai suatu peraturan perundang-undangan tapi merupakan bagian dari prinsip yang saling bertentangan. Misalnya antara prinsip equality before the law dengan prinsip tentang legalitas misalnya. Bertentangan di sini. Kemudian berlakunya prinsip leg spesialis derogat lagi generalis bertentangan dengan prinsip leg superior misalnya. Derogat lagi inferior misalnya. Nah ini ada pertentangan prinsip hukum seperti ini. Sehingga makna tinjauan yuridis ini saudara tidak bisa dengan gampang membuat skripsi dengan Wish karena ini pelintian hukum maka kita buat judulnya tinjauan yuridis tentang perbuatan bla 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 menurut undang-undang nomor sekian tentang ini. Ya apa yang ditinjau kalau sekedar menjelaskan saja tidak ada isu hukum tidak ada permasalahan hukum ya ini bukan penelitian hukum. Itu sekedar memaparkan atau sosialisasi undang-undang. Ya sehingga ini jangan sampai salah paham teman-teman sekalian sehingga kalau mau membuat tinjauan yuridis pastikan terlebih dahulu dalam perundang-undangan itu apa yang saudara bahas. Tidak adanya peraturan perundang-undangan pertentangan atau lain sebagainya. Kalau sekedar menjelaskan saja saran saya ditinggalkan atau diganti dengan tema atau yang lainnya. Yang kedua tinjauan yuridis. Nah yang ketiga ini yang belakangan ini dalam dua atau tiga semester belakangan saya seringkali menjumpai. Ini pernah saya bahas dalam podcast yang lalu ya tentang mengajukan proposal tugas akhir. Nah ada mahasiswa yang seringkali membuat judul skripsi dengan judul tinjauan kriminologis. Nah apa sih maksud dari tinjauan kriminologis ini? Saya memahami bahwa inti dari mahasiswa ini adalah mencoba untuk menggalip faktor-faktor penyebab kejahatan. Itu jelas kenapa? Karena kriminologis merupakan ilmu, salah satu ilmu tentang faktor-faktor penyebab kejahatan yang tujuan dipelajari yaitu untuk mencari upaya penanggulangannya. Tapi seringkali mahasiswa juga kemudian salahnya berjamaah gitu ya. Kenapa saya bilang dengan tegas salah pada hari ini? Ya karena mahasiswa itu ketika membuat tinjauan kriminologis mereka penelitiannya tipenya yaitu tipenya normatif. Ini kan tidak mungkin. Kenapa demikian? Karena tinjauan kriminologis pasti harusnya socio-legal research. Harusnya mereka penelitian empiris telapangan. Karena yang dikaji faktor penyebab kejahatan dikaitkan dengan teori-teori kriminologis. Nah lebih sial lagi adalah ketika mereka juga tidak paham tentang teori-teori kriminologis. Sehingga pengennya bahasa yang dipakai, nanti kita bahas dalam yang kelima ya. Pengennya yang dipakai adalah bahasa yang keren dengan tinjauan kriminologis tapi tidak paham apa makna dari tinjauan kriminologis itu. Karena dilihat dari metodenya sudah tidak pas. Tinjauan kriminologis tapi metode penelitiannya dogmatis atau normatif. Karena yang ingin saudara kaji ini faktor penyebab kejahatan di masyarakat. Bagaimana mungkin saudara meneliti faktor penyebab kejahatan di masyarakat yang sumber bahan hukumnya merupakan undang-undang kan tidak mungkin. Pasti salah satu sumbernya yaitu data primer, wawancara dengan masyarakat, observasi, questioner dan lain sebagainya. Kemudian lagi kalau memang saudara menanyakan faktor penyebab kejahatan di masyarakat. Ya silahkan saja maka saudara harus terjun langsung ke masyarakat kan tidak mungkin membaca buku tiba-tiba mengatakan masyarakat ini terjadi kejahatan ini karena ini faktornya. Menurut siapa? Menurut buku kan belum tentu sama dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Sedangkan teori-teori itu berasal dari teori-teori barat gitu ya. Sehingga ini yang seringkali saya mengingatkan saya tidak menerima judul skripsi tentang tinjauan kriminologis pada hari ini. Karena seringkali mahasiswa gagal paham ketika membahas tentang tinjauan kriminologis. Kalau mau membahas tentang itu ya silahkan saudara harus paham betul apa itu teori kriminologis dan saudara tidak boleh alergi untuk penelitian ke lapangan. Karena yang saudara kaji yaitu tentang faktor-faktor penyebab kejahatan. Yang keempat teman-teman sekalian seringkali mahasiswa juga membahas terkait dengan penegakan hukum. Ada juga istilah lain perlindungan hukum. Nah ini yang saya juga susah sekali memahami apa kira-kira maksud dari penelitian mahasiswa ketika membahas judul tentang penegakan hukum atau perlindungan hukum. Misalnya ada judul skripsi tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pindahan narkotika di Kabupaten A. Pertanyaan saya lalu apa yang mau diteliti? Ini pak mau diteliti tentang penegakan hukum perkara narkotika di Kabupaten A. Apa yang ingin saudara bahas? Bagaimana penegakan hukumnya? Jawaban saya simple, gak usah diteliti mas mbak cukup saudara tahami bahwa polisi atau pihak yang berwajib pasti akan menangkap orang yang menyalahgunakan narkotika. Lalu apa yang ingin saudara bahas disana? Ya angka kejahatannya berapa pak? Kalau sudah tahu angka kejahatannya terus bagaimana? Biasanya akan ditambahkan dengan faktor-faktor dan kendala-kendala yang muncul dalam penegakan hukum. Nah ini yang kemudian saya jadi susah sekali untuk mengiakan atau menolak mahasiswa. Karena seringkali peman mahasiswa kan ini beda Kabupaten pak. Kan sudah banyak mas penelitian tentang penegakan hukum narkotika misalnya. Tapi kan itu Kabupaten A pak, saya kan Kabupaten B misalnya. Beda lokasi. Ya yang namanya teori penegakan hukum kan sama semua gitu ya. Ada pencegahan, kemudian ada preventif, ada repressive dan lain sebagainya. Kemudian pasti saudara akan mengarahnya ke teori faktor-faktor penegakan hukum. Kalau enggak Lauren Friedman ya suruhin sukanto gitu ya. Sehingga ini sangat-sangat lazim sekali ya ketika saudara membahas tentang penegakan hukum. Apapun objeknya, mau narkotika, mau korusi, mau apa. Ya solusinya ya hanya itu. Kalau enggak mencegah ya ditambah dengan melakukan upaya repressive seperti itu. Nah bentuk perbuatannya saya pikir ya hampir sama semua karena lembaganya sama semua. Nah permasalahan itu baru muncul ketika ya saudara membahas penegakan hukum. Ada tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum. Nah itu baru silahkan saudara kaji. Tapi kalau saya sekedar menjelaskan sekali lagi. Ada kadang skripsi peranan kepolisian ke Polres Kabupaten A misalnya. Dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian di kabupaten tersebut. Ya apa yang mau diteliti di sana? Ya biasanya akan diteliti adalah kendala-kendalanya. Kemudian faktor-faktor penyebab kejahatan itu terjadi dan sebagainya. Nah ini kan lazim sekali. Sangat jamak sekali. Kalau saudara ketik judul itu di dalam Google misalnya. Akan muncul banyak sekali tema penelitian yang serupa. Walaupun lokasinya mungkin berbeda-beda. Tapi pola penegakannya bisa jadi sama. Bisa jadi berbeda. Karena tergantung kondisi masyarakatnya dan lain sebagainya. Tapi intinya kan sama sebetulnya. Apa yang mau saudara kasih dalam penegakan hukumnya? Sebetulnya tidak ada pembaruan di dalam hal itu. Tidak ada yang novelty atau kebaruannya tidak ada. Sehingga saya seringkali susah untuk menolak dan susah untuk mengiyakan. Karena ini ya apa ya apa yang mau dibahas? Isu hukumnya tidak nampak dalam penelitian saudara ini ketika membahas penegakan hukum teman-teman sekalian. Empat item ini harus saudara pastikan betul-betul. Tapi kalau saudara tidak bisa memastikan ya baiknya hindari saja. Karena biasanya akan ditolak. Karena sudah lazim dan sudah jamak penelitian dengan model seperti ini. Nah sebagai pelengkap yang kelima teman-teman sekalian. Selain beberapa bahasa tadi itu. Bahasa tentang efektivitas, efisien, tinjauan juridis, tinjauan kriminologis, dan penegakan hukum. Ada satu lagi yang harus saudara hindari ketika mau menyusun proposal tugas akhir. Yaitu apa? Pergunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar saja ya. Hindari menggunakan bahasa langit. Seringkali mahasiswa ini pengen nampak keren gitu ya. Mau ngomong faktor penyebab saja digunakan istilah tinjauan kriminologis. Padahal ini dua hal yang berbeda. Kalau ngomong faktor penyebab ya faktor penyebab saja gitu. Kemudian bahas tentang distorsi pemahaman. Wah judulnya tentang distorsi. Judulnya tentang korelasi. Judulnya tentang hal-hal lain yang implementasi dan lain sebagainya. Hal-hal yang itu sebetulnya bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Tapi kawan-kawan tidak menggunakan terjemahan atau tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Karena harapannya kan skripsi makin bahasanya campuran makin keren. Oh tidak. Kalau beberapa desain tertentu yang sering melakukan penelitian dan sering ikut hibah-hibah biasanya justru akan ditolak seperti ini. Karena bahasanya justru menimbulkan multitafsir gitu ya. Karena menggunakan istilah-istilah yang umum dan kemudian dapat diterjemahkan dengan banyak sisi. Kenapa nggak pakai bahasa hubungan atau keterkaitan undang-undang A dengan undang-undang B dalam penegakan hukum apa misalnya. Kenapa nggak pakai bahasa seperti itu saja. Nah biasanya alasannya adalah biar nampak keren sehingga menggunakan bahasa yang dicampur-campur seperti itu. Nah ini pun menjadi masalah ketika masuk menggunakan judul yang aneh-aneh tadi itu. Ketika kita tanya apa sih artinya kata ini dalam judul saudara itu ternyata penjelasannya nggak pas gitu ya. Penggunaan katanya tidak tepat dalam penggunaannya. Sehingga justru tidak memperjelas maksud dari skripsinya justru malah memperumit dan membuat absurd tulisan tersebut. Ini simpel teman-teman sekalian tapi seringkali diabaikan. Kalau memang ada terjemahan bahasa Indonesia-nya silahkan pergunakan terjemahan bahasa Indonesia-nya dengan baik saja. Ya tanpa menggunakan bahasa yang asing atau campuran dan lain sebagainya. Ya itu kurang lebih lima hal yang jangan saudara pergunakan ketika menyusun skripsi terkait dengan prodi ilmu hukum teman-teman sekalian. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Demikian video singkat dari saya pada podcast Sabtu kali ini. Semoga tetap sehat selalu. Nanti kita ketemu di TE Edu. Salam sehat, saya TFND. Sampai jumpa.